Unrivalet Medicine God Season 298, tepi tajam yang tidak dapat disembunyikan Nak, aku kalah darimu bukan karena skillku lebih rendah, hanya saja aku agak meremehkan musuh Dayi berkata dengan enggan Mengenai hal ini, Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak membela diri Pembenaran semacam ini terlalu tidak berdaya dan terlalu lemah Kehilangan adalah kehilangan, menang adalah menang Menemukan alasan untuk diri sendiri setelah gagal bukanlah hal yang akan dilakukan oleh orang kuat Melihat Ye Yuan tersenyum dan tidak berbicara, Dayi semakin malu dan kesal Di kerumunan, seorang lelaki tua membuka mulutnya dan berkata Dayi, sebuah kerugian adalah kerugian Menampilkan keberanian yang memalukan di sini hanya akan menimbulkan lelucon Apakah Anda merasa itu belum cukup memalukan? Petik 2 Ekspresi Dayi berubah, dan dia membungkuk kepada lelaki tua itu dengan malu ketika dia berkata Ya, Patriark Ye Yuan dalam hati terkejut Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua sederhana ini sebenarnya adalah Patriark Heaven Swallowing Python Clan Pria tua itu berkata dengan ringan, Scarlet Lume, kamu naik ke panggung dan bermain dengannya Anak ini tidak biasa, hati-hati Di belakang lelaki tua itu, Heaven Swallowing Python lainnya berenang keluar dan berkata dengan tenang, ya, Patriark Dengan ini, kerumunan meledak Scarlet Lume akhirnya akan mengambil tindakan Tempat ke-21 daftar penantang gunung, jika ini bisa menang lagi, ayahmu akan menelan gunung itu Lord Scarlet Lume mengabdikan dirinya pada kemampuan surgawi spasial Sekarang, dia telah mencapai puncak kesempurnaan Patriark mengatakan sebelumnya bahwa dia kemungkinan besar akan melangkah ke ranah hegemon di masa depan dengan mengandalkan dao ini Petik 2 Alasan mengapa Lord Scarlet Lume dapat menempati peringkat ke-21 adalah karena garis keturunannya sedikit buruk Ini hanya kelas kun bumi tahap awal Kalau tidak, tidak akan ada masalah baginya untuk masuk ke tiga besar Petik 2 Scarlet Lume tiba di seberang Yeyuan, seluruh orangnya tampak sangat tenang Seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan Scarlet Lume ini berbeda dari Dayi, membuat orang tampak tidak tergerak bahkan jika gunung tai runtuh di hadapannya Ini agak mirip dengan Yeyuan Ini adalah lawan yang merepotkan, berhati-hatilah Feng Kingsuan berkata sekali lagi, wajahnya sedikit merah Dia mengatakan bahwa Yeyuan bukan tandingan Dayi sebelumnya Pada akhirnya, dia mendapat tamparan di wajah Saat Yeyuan bergerak, Dayi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak Betapa memalukan Tapi kali ini, dia memperingatkan dengan niat baik Sebenarnya, dia tidak perlu memperingatkannya Yeyuan secara alami melihatnya sejak lama Lawan yang sombong, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya Itu sebenarnya tidak menakutkan Apa yang benar-benar menakutkan adalah lawan seperti itu yang sangat tenang Yeyuan mengukur Scarlet Lume Tatapan Scarlet Lume juga berkeliaran di tubuh Yeyuan Tiba-tiba, dia berkata Kamu sangat kuat Aku bisa merasakan gelombang aturan spasial di tubuhmu Sepertinya kekuatanmu sebenarnya adalah kemampuan surgawi spasial Namun, ranah kultifasi anda sedikit rendah Itu sangat tidak menguntungkan Dengan ini, Yeyuan benar-benar terkejut Persepsi Scarlet Lume ini juga terlalu tajam, kan? Dia saat ini benar-benar menahan auranya dan tidak menampilkan teknik bela diri spasial Orang ini benar-benar bisa merasakannya Bisa dilihat betapa kuatnya dia dalam aturan spasial The Heaven Swallowing Python Clan dapat dikatakan mewarisi bakat spasial ras naga dengan sempurna Namun, mengenai penerapan bakat spasial Ada yang mengandalkan insting Ada pula yang bisa mengendalikannya secara mandiri Kesenjangan di antara mereka tidak sedikit Yeyuan memiliki banyak cara Tetapi untuk tantangan gunung Dia hanya bisa menggunakan bakat ras naga untuk pergi dan bertarung Kalau tidak, mengabaikan bahwa dia akan menang dengan tidak bermoral Pulau naga surgawi tidak akan mengakuinya juga Yang mereka inginkan adalah jenius ras naga Bukan jenius manusia Yeyuan tersenyum dan berkata Garis keturunanmu sedikit rendah Kami dianggap seimbang Scarlet Plume tersenyum dan berkata dengan anggukan Baiklah, kalau begitu Mari kita mulai Yeyuan mengangguk sedikit Kedua orang itu bertukar tanda Garis keturunan memang sangat penting bagi ras roh sejati Garis keturunan menjadi fraksi yang lebih kuat Kekuatan teknik bela diri yang dieksekusi akan menjadi fraksi yang lebih kuat Astaga Dalam sekejap kedua orang itu selesai bertukar tanda Scarlet Plume menghilang Pisau spasial roh Saat Lord Scarlet Plume muncul, itu berlebihan Lord Scarlet Plume pernah menggunakan jurus ini untuk mengalahkan peringkat ke-29 Mengsau Sangat kuat Tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali Pang ini pasti sudah mati Petik 2 Pang ini memilih lawan yang salah Memprovokasi Lord Scarlet Plume adalah kesalahan terbesarnya Pembangkit tenaga Dragon City Tribal langsung meledak Dibandingkan dengan Dayi, status Scarlet Plume diklan lebih tinggi, dan dia memiliki lebih banyak penyembah Saat dia bergerak, seluruh tempat mulai bersorak Selanjutnya, semua orang jelas sangat akrab dengan langkah ini Itu adalah salah satu gerakan membunuh Scarlet Plume Dalam sekejap, Ye Yuan merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah berubah menjadi pisau tajam Memotong ke arahnya Kecepatannya sangat cepat hingga membuat orang tidak bisa berpikir Ye Yuan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak Kekuatan garis keturunan membanjiri dengan gila-gilaan Melemparkan pukulan di tempat Menghancurkan ruang Ledakan Tempat Ye Yuan berdiri Ruang hancur Sekaligus, spirit Spatial Blade tampaknya tidak punya tempat untuk mengerahkan kekuatan Langsung berubah menjadi ketiadaan Namun, langkah Satring Space ini membombar dirlawan Tapi Ye Yuan membantingnya di tempat dia berdiri Hancurnya ruang sudah melukainya Ledakan 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 Kedua orang itu bertarung dalam kehampaan Dan serangkaian suara ledakan ditransmisikan Yang lemah tidak bisa menangkap jejak mereka sama sekali Kedua orang ini berduel dengan aturan spasial Kekuatan mereka berdua sangat kuat Hanya saja masyarakat suku Kota Naga masih sangat terkejut dengan kekuatan Ye Yuan Awalnya, saat bertarung dengan Dai Yi Ye Yuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali Mata indah Feng King Suan berkedip Sangat terkejut di dalam hatinya Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat kuat Dia berpikir bahwa alasan mengapa Ye Yuan kuat hanya karena dia menyatu dengan garis keturunan Dengan satu garis keturunan, kekuatan Ye Yuan tidak terlalu kuat Tetapi dia menemukan bahwa dia salah Pertempuran ini benar-benar mengekspos kekuatan kuat Ye Yuan Ini karena lawannya terlalu kuat Penerapan garis keturunan Ye Yuan hampir mencapai kesempurnaan Dia merenungkannya Dia dari garis keturunan kelas kian surga Tapi dia tidak bisa melakukan lebih baik dari Ye Yuan juga Las, kamu seharusnya tidak muncul di sini Feng King Suan terkejut dan menemukan bahwa Patriark Sukuk Kota Naga telah tiba di sebelahnya tanpa tahu kapan Tetapi segera, dia menjadi tenang dan berkata dengan tenang Pria ini membuatku sangat penasaran Sang Patriark tersenyum dan berkata Dia sangat kuat Dia seharusnya tidak menjadi pejuang garis keturunan Tapi dia bukan tandingan Scarlet Lume Feng King Suan mendengus dingin dan berkata Alam kultifasinya hanya lebih rendah Jelas, dia juga tidak merasa optimis tentang Ye Yuan Orang-orang dengan kecakapan visual yang luar biasa semua melihat bahwa Ye Yuan tidak memiliki peluang sama sekali Sang Patriark tersenyum dan berkata Itu karena kamu tidak tahu Scarlet Lume Di suku Kota Naga kami, jenius nomor satu awalnya adalah Dai Scarlet Lume hanyalah karakter kecil yang sederhana Dia benar-benar hidup di bawah cahaya Dai Tapi sejak dia melangkah di jalan gunung yang menantang Ujung tajamnya tidak bisa disembunyikan lagi Bisakah Anda bayangkan, 200 tahun yang lalu Dia hanya garis keturunan kelas roh pertempuran Petik 2 Murid Feng King Suan mengerut Kali ini, dia benar-benar terkejut Kira-kira 200 tahun yang lalu Hanya garis keturunan kelas roh pertempuran Dan kemudian 200 tahun kemudian Garis keturunan kelas bumi kun Bagaimana, mengerikan itu Dalam perlombaan roh sejati Bakat adalah bawaan Mematahkan belenggu garis keturunan lebih sulit Daripada naik ke surga Dia, Feng King Suan Secara alami adalah garis keturunan kelas kian surga Tidak mungkin bagi roh-roh garis keturunan kelas roh pertempuran itu Untuk mencapai kelas kun bumi sepanjang hidup mereka Apalagi berbicara tentang kelas kian surga Tapi Scarlet Plume ini sebenarnya bisa mencapai langkah ini dalam 200 tahun Itu benar-benar tak terbayangkan Bab 2982, Kemampuan Menakutkan Scarlet Plume Dalam lebih dari 200 tahun Beberapa ribu pertempuran besar dan kecil Tidak ada satu kekalahan pun Dia tumbuh dari anak kecil yang tidak dikenal publik Menjadi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan orang Tentu saja, hal yang paling menakutkan tentang anak ini Bukanlah hasil pertempurannya dari kemenangan tanpa cacat Tetapi kemampuan belajarnya yang menakutkan Setelah setiap pertempuran, peningkatannya akan sangat mengejutkan Petik 2 Jangan melihat bagaimana dia hanya berada di posisi ke-21 Apa yang paling ditakuti lawan-lawannya di depannya adalah tantangannya Anak ini ditakdirkan untuk berdiri di puncak Di masa depan, terlepas dari apakah dia bisa memasuki pulau naga langit atau tidak Dia pasti bisa melangkah ke ranah hegemon Karena itu, pria yang Anda minati ini tidak memiliki peluang untuk menang Petik 2 Sang Patriark memiliki kebanggaan yang tak terlukiskan ketika berbicara tentang Scarlet Plume Namun, apa yang dia katakan benar-benar sangat menakutkan Jalan Scarlet Plume menuju kedewasaan terlalu mempesona Dia bukan jenius dalam pengertian tradisional, tapi dia benar-benar eksistensi yang menakutkan Melawan angin sepanjang jalan, mencapai prestasinya saat ini, Scarlet Plume hanyalah sebuah keajaiban Feng Kingsuan juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya Dia tidak menyangka bahwa siapa yang ditantang Ye Yuan sebenarnya adalah lawan seperti itu Ini, benar-benar mencari pelecehan Ledakan Seolah menegaskan apa yang dipikirkan Feng Kingsuan, Ye Yuan dibanting oleh pukulan dari Scarlet Plume Adegan ini mirip dengan yang barusan Sebelumnya, Ye Yuan mengalahkan Dai Yi hingga dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan Tapi sekarang, Scarlet Plume mengalahkan Ye Yuan sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Dari awal sampai sekarang, Ye Yuan pada dasarnya dalam situasi dipukuli secara pasif Kehancuran Scarlet Plume ada di mana-mana Suku kota naga benar-benar mendidih dengan kegembiraan Lord Scarlet Plume benar-benar keren sampai maksimal Menakjubkan, menakjubkan, menakjubkan Lord Scarlet Plume benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan Saya akui Feng itu sangat tangguh Tapi itu juga berfungsi sebagai foil bahwa Lord Scarlet Plume bahkan lebih tangguh seperti ini Beberapa ribu pertandingan dan belum merasakan kekalahan Menurut Feng ini siapa dia, untuk benar-benar berani menantang Lord Scarlet Plume Disapu oleh Ye Yuan selama dua pertandingan berturut-turut, kekuatan suku kota naga merasa kehilangan muka Tapi, untungnya, mereka memiliki Lord Scarlet Plume Dengan dia di sekitar, kemenangan dijamin Duri tanah Gunung yang penuh dengan keriuhan tidak dapat mempengaruhi Scarlet Plume sama sekali Hanya untuk melihatnya mengarahkan ujung jarinya, gelombang muncul di angkasa lagi Paku bumi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh dari bumi Sosok Ye Yuan saat ini sedang jatuh Setelah ditusuk, dia akan menjadi landak Ruang penghancur Sekali lagi, Ye Yuan menggunakan gerakan ini Dia dengan paksa menggunakan kekuatan serangan balik dan dengan paksa membuat tubuhnya mengubah arah di udara Menghindari duri tanah Namun, di detik berikutnya, Scarlet Plume sudah menunggunya Ruang penghancur Itu hanya untuk mendengar Scarlet Plume berteriak Dia benar-benar meluncurkan gerakan yang sama persis dengan Ye Yuan Kekosongan hancur Gelombang energi seperti air pasang benar-benar menenggelamkan Ye Yuan Ye Yuan sangat heran di dalam hatinya Tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak Ruang penghancur bergemuruh lagi Ledakan Kekosongan bergetar, dan sosok Ye Yuan terbang ke belakang Tetapi Scarlet Plume tidak bergerak sedikitpun Scarlet Plume menatap Ye Yuan dan berkata dengan tenang Ternyata aturan spasial masih bisa diterapkan seperti ini Anda benar-benar memperluas wawasan saya Terima kasih telah membiarkan saya memahami aturan spasial tingkat yang lebih dalam Petik 2 Tubuh Ye Yuan ditutupi dengan bekas luka di mana-mana Dia tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dalam pertukaran pukulan ini Atau haruskah seseorang mengatakan bahwa dia benar-benar dipukuli secara pasif Dia tidak menyangka bahwa Scarlet Plume sebenarnya begitu kuat Yang lebih menakutkan adalah kemampuan belajar pihak lain sangat kuat Di tengah pertempuran, dia benar-benar memahami gerakan ruang hancurnya Suttering spes gerakan ini secara alami berasal dari Mitian Berkenaan dengan pemahaman asal spasial, dia tidak ada bandingannya di setiap surga dan banyak dunia Mitian hanyalah nama aslinya Gelar hegemonnya sebenarnya adalah hegemon spes Di seberang langit dan segudang kata, ada banyak pembangkit tenaga listrik Itu juga bukan karena tidak ada hegemoni yang memahami asal usul spasial Tapi hanya Mitian yang dinobatkan dengan gelar hegemon spes Bisa dilihat seberapa jauh dia berjalan di jalan ini Menghancurkan ruang langka ini adalah salah satu kartu truf Yeyuan Itu memiliki kekuatan yang sangat besar Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Scarlet Plume benar-benar mencurinya di tengah pertempuran Lawan seperti ini, ini benar-benar pertama kalinya dia temui dalam hidupnya Yeyuan memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri Dia tidak sombong, tetapi dia tidak pernah meremehkan kemampuannya sendiri Yeyuan tahu bahwa bakat dan kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan orang lain Hanya saja dia tidak berharap untuk benar-benar menemukan pembangkit tenaga listrik seperti itu di suku Kota Naga Tentu, dia bisa menemukan banyak alasan, seperti ranah kultifasinya lebih rendah dari lawannya Seperti dia terlibat dalam pertempuran secara berurutan Tapi Yeyuan bukan Dayi, dia tidak akan membuat alasan untuk dirinya sendiri Dia mengakui bahwa dalam hal kekuatan absolut, dia lebih rendah dari Scarlet Plume Selain itu, Yeyuan jelas merasa bahwa Scarlet Plume menjadi lebih kuat daripada awalnya, di tengah pertempuran Orang ini memang terlahir untuk bertarung Terutama saat menghadapi lawan seperti Yeyuan, itu semakin mengeluarkan potensinya Pertarungan Scarlet Plume seperti bermain catur Anda memikirkan tiga langkah, dia sudah memikirkan lebih dari sepuluh langkah Prediksi, penerapan jurus, semuanya tepat hingga ekstrim Ini adalah pertama kalinya Yeyuan merasa tidak berdaya Tidak perlu berterima kasih padaku Saya masih memiliki banyak gerakan, kamu bisa lebih memahaminya Kata Yeyuan Kalau begitu aku benar-benar harus menyaksikannya Saya juga tidak menyangka bahwa anda benar-benar lawan yang hebat Kata Scarlet Plume Sampai sekarang, Scarlet Plume tidak menunjukkan suka maupun duka selama ini Dia tidak menepuk punggungnya karena dia memiliki keuntungan dan juga tidak terlalu senang karena dia belajar metode memanfaatkan ruang Semuanya seperti itu urusan orang lain Harus diakui, lawan seperti itu terlalu merepotkan Penindasan dunia Yeyuan melemparkan pukulan keluar Ruang berfluktuasi Kekuatan menakutkan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat dengan setiap lapisan ruang yang muncul Sedikit kejutan melintas di mata Scarlet Plume Seolah-olah Hiu mencium bau darah Gerakan Yeyuan telah sangat memperluas wawasannya Oh Dari bawah terdengar serangkaian seruan Jelas, mereka juga merasakan teror dari langkah ini Ruang penghancur Scarlet Plume melepaskan gerakan ini lagi Ledakan Gelombang energi yang menakutkan membuat mereka masing-masing terbang Tapi sorot mata Scarlet Plume menjadi sangat cerah Itu seperti Yeyuan membuka pintu baru untuknya Menakjubkan, benar-benar terlalu mengesankan Kamu benar-benar membuat darah panasku mendidih Scarlet Plume berkata dengan penuh semangat Huh, melihatnya, ini adalah Scarlet Plume Tidak peduli seberapa kuat Anda Kecuali Anda langsung membunuhnya dalam satu gerakan Dia akan selalu tumbuh lebih kuat di tengah pertempuran Lawannya biasanya jauh lebih kuat darinya Tapi tidak ada yang bisa mengalahkannya Dia secara alami dilahirkan untuk bertarung Petik 2 Anak ini bernama Yeyuan Pemahamannya dalam aturan spasial sangat dalam Menghancurkan ruang dan penindasan dunia Kekuatan kedua gerakan ini juga sangat kuat Tapi Scarlet Plume akan menjadi lebih kuat dalam pertarungan seperti ini Lawannya akan selalu putus asa karena ini Kata Patriark sambil tersenyum Feng King Suan terdiam Kekuatan tempur Yeyuan sangat kuat Hingga membuatnya sangat terkejut Tidak peduli apakah itu Satring Space atau World Suppression Keduanya adalah gerakan yang kuat Hingga membuat orang putus asa Tapi bagi Scarlet Plume Itu adalah gerakan yang membuat lawannya putus asa Bab 2983 Bentuk ruang pertama Pasir mencuci gelombang Penindasan dunia Scarlet Plume membuka rahangnya yang menganga Dan benar-benar melepaskan gerakan Yeyuan Gelombang energi yang mengerikan datang dari kehampaan Ledakan Yeyuan menyemburkan seteguk darah dengan batuk Sosoknya melesat ke belakang Yeyuan, kamu benar-benar gudang harta karun Saya tidak menyangka aturan spasial bisa diterapkan seperti ini Kamu benar-benar terlalu luar biasa Scarlet Plume berkata dengan penuh semangat Pemahaman aturan spasial dan penerapannya terlalu sulit Panennya hari ini bahkan lebih dari apa yang diatwai dalam ribuan pertarungan sebelumnya Di matanya, Yeyuan benar-benar anak harta karun yang bisa membiarkannya terus menggali dan terus meningkat Yeyuan menyeka darah segar dari sudut mulutnya Dan dia berkata sambil tersenyum Tidak apa-apa Masih banyak lagi Belajar pelan-pelan Keagungan berturut-turut Hari yang mencerahkan Tak tertandingi Tian Dun Gemah Jadi jangkrik Yeyuan berteriak satu demi satu dengan keras Dan serangkaian gelombang mengerikan datang dari kehampaan Setiap gerakan lebih kuat dari yang terakhir Scarlet Plume yang awalnya memegang keunggulan absolut sebenarnya ditekan oleh Yeyuan Delapan gerakan ini semuanya diberikan oleh Mi Tian Dikelompokkan bersama Itu dinamai Spatial 8 Styles Tentu saja Dengan sedikit ranah kultifasi Yeyuan Dia tidak bisa melepaskan potensi kekuatan penuh dari gaya delapan tata ruang sama sekali Tapi menembak mereka yang berada di peringkat yang sama adalah hal yang pasti Spatial 8 Styles dibuat dengan susah payah oleh Mi Tian Disitulah wawasan seumur hidupnya tentang asal spasial berada Delapan gaya yang digunakan Yeyuan ini Paling baik adalah versi yang disederhanakan Tapi kekuatannya sudah cukup kuat Saat Yeyuan meletus, suku kota naga terkejut Mereka semua berpikir bahwa Yeyuan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya masih memiliki begitu banyak gerakan darurat Anak ini juga terlalu kuat Hanya berdasarkan delapan gerakan ini, pemahamannya dalam aturan spasial lebih dari satu tingkat lebih kuat dari Lord Scarlet Plume Untuk dapat menekan Lord Scarlet Plume dengan budidaya Kaisar Cloud Heaven Tengah, anak ini juga cukup luar biasa Sayang sekali bahwa, he he Sayang sekali gerakannya akan segera menjadi gerakan Lord Scarlet Plume Meskipun mereka terkejut dengan penindasan Yeyuan, mereka tidak khawatir Mereka sangat jelas tentang kekuatan Scarlet Plume Meningkatkan di tengah pertempuran, belajar dalam perkelahian, tanpa akhir Semakin kuat lawan, semakin menyedihkan mereka akan sering kalah Tidak peduli seberapa kuat Yeyuan, dunia kultifasinya terlalu rendah Ketika Scarlet Plume menjadi lebih kuat, dia secara alami akan menekan Yeyuan secara terbalik Scarlet Plume, yang selalu tenang sampai ekstrim, sebenarnya menjadi gelisah juga Dalam pertempuran, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, mengesankan Benar-benar mengesankan, pemahaman saya tentang aturan spasial terlalu dangkal Terima kasih, Yeyuan, karena telah membukakan seluruh dunia untukku Scarlet Plume, yang ditekan, tidak merasa frustrasi sama sekali Dia menjadi lebih dan lebih bersemangat sebagai gantinya Yeyuan tidak tergerak dan tidak takut pihak lain diam-diam belajar juga Satu demi satu, mereka bertarung sampai langit terbelah dan bumi terbelah Di bawah, Patriark juga agak bersemangat ketika dia berkata Anak muda ini benar-benar melebihi harapan orang tua ini Pemahamannya tentang aturan spasial sangat dalam Dia pasti bisa mengorek kerana asal di masa depan Betapa beruntungnya, dia datang ke suku kota naga kita Dan biarkan Scarlet Plume memiliki lawan yang begitu hebat Sementara Feng Kingsuan diam-diam cemas saat dia mengutuk Bocah ini benar-benar bodoh Tidakkah dia tahu bahwa ini akan membuat lawannya semakin kuat Mengekspos semua kartu trufnya Tetapi tidak bisa mengalahkan lawannya Benar-benar bodoh sampai batas maksimal Pada titik ini, Feng Kingsuan tidak berpikir bahwa Yeyuan akan menang sama sekali Lawannya terlalu menakutkan Dan kegembiraan Sang Patriark juga karena Yeyuan Lawan ini, bisa membiarkan Scarlet Plume tumbuh pesat Tidak terkejut dengan betapa tangguhnya dia Tidak peduli seberapa hebatnya Dia juga hanyalah batu loncatan dari Scarlet Plume Semakin kuat lawan, semakin tak terbatas pencapaian Scarlet Plume di masa depan Mengenai hal ini, Patriark tua itu terlalu jelas Ledakan! 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 Pertarungan menjadi semakin intens Tetapi pertumbuhan Scarlet Plume terlihat dengan mata telanjang Semua orang melihat bahwa dia sedang mencerna aturan spasial Yeyuan dengan cepat Namun, proses ini jauh lebih lambat dari yang mereka bayangkan Tata ruang delapan gaya terlalu sulit dan rumit Keagungan berturut-turut Hari yang mencerahkan Tak tertandingi Tian Dun Yeyuan, kamu bukan lagi tandinganku Setelah saya benar-benar mencerna delapan gaya ini Itu akan cukup untuk menempati peringkat lima teratas dari peringkat daftar penantang gunung Scarlet Plume berkata dengan penuh semangat Pemahamannya tentang tata ruang delapan gaya masih hanya di permukaan Alasan mengapa itu kuat adalah karena dukungan dari ranah kultivasi dan aturan spasialnya Dengan cakrawalanya, tidak peduli gerakan apa yang dia lakukan, kekuatannya tidak akan lemah Jika semua teknik dari tata ruang delapan gaya begitu mudah dipelajari, tidak mungkin menjadi kartu truf mitian juga Tapi dia perlahan bisa mencerna pemahaman aturan spasial ini, akhirnya mengubahnya menjadi miliknya sendiri Ini juga alasan mengapa peningkatannya begitu besar Yeyuan masih mengabaikan Scarlet Plume dan hanya bergerak satu demi satu Jadi jangkrik Ledakan Yeyuan langsung terbanting terbang, terluka lagi Scarlet Plume menatap Yeyuan dan berkata sambil tertawa keras Baiklah, semua pemahaman aturan spasial Anda, saya sudah mempelajarinya Pertempuran ini berakhir di sini Anda tidak membunuh Ansan dan tidak membunuh Dai Aku akan mengampuni hidupmu juga Mengakui kekalahan Yeyuan berdiri dengan susah payah Melihat Scarlet Plume, dia tiba-tiba tersenyum Senyum itu membuat Scarlet Plume merasa agak tidak nyaman Wajah Yeyuan tidak memiliki depresi karena kegagalan Scarlet Plume, kamu benar-benar sangat mengejutkanku Anda adalah lawan yang sangat kuat Tapi Anda bukan satu-satunya yang meningkat dalam pertempuran Hah! Yeyuan meraung, dan tekanan ras naga di tubuhnya tiba-tiba meletus Garis keturunan kelas kun bumi menghancurkan banyak orang sampai mereka tidak bisa bernafas Tapi auranya tidak berhenti di sini Ledakan Tekanan garis darah tidak mandek sedikitpun, langsung menembus kelas kun bumi, mencapai kelas kian surga Garis keturunan kelas kian surga Pada saat ini, semua orang terkejut Orang ini benar-benar menerobos garis keturunan kelas kian surga di tengah pertarungan Itu terlalu palsu, kan? Kapan garis keturunan menjadi begitu mudah untuk ditingkatkan? Erdkun Great to Heaven kian great Ini adalah kesulitan neraka Bagaimana dia melakukannya? Bagi ras roh sejati, yang paling sulit untuk maju Bukanlah ranah kultivasi, tapi itu adalah garis keturunan Semakin tinggi, semakin sulit Terutama mencapai tingkat bumi kun, bahkan peningkatan kecil sesulit naik ke surga Adapun tingkat bumi kun ke surga tingkat kian ambang batas ini, hampir tidak ada yang bisa melewatinya Garis keturunan kelas kian surga ras naga sebagian besar adalah bawaan Mereka yang mempromosikan pasca kelahiran sangat, sangat sedikit Tapi sekarang, Ye Yuan menerobos di depan semua orang Sebagai keturunan ras naga, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Scarlet Lume juga tampak terkejut Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata Garis keturunan kelas kian surga Aku mengakuinya, Anda memang sangat kuat Tapi, terima kasih kepada Anda Kekuatan saya saat ini telah meningkat secara signifikan Garis keturunan kelas kian surga belum cukup Petik 2 Ye Yuan menyeringai dan berkata Begitukah? Kemudian, Anda mencoba menerima gerakan dari saya Scarlet Lume tidak bisa menahan tawa dan berkata Kamu harus jelas bahwa delapan gerakan ini tidak lagi berguna untukku Bahkan jika Anda menembus garis keturunan kelas kian surga Itu juga sama Petik 2 Ye Yuan tidak berbicara Sedikit senyum berbahaya melintas di sudut mulutnya Dalam sekejap mata, aura luar biasa di tubuhnya tiba-tiba berubah Saya baru saja membuat gerakan ini Coba terima Bentuk ruang pertama, pasir pencuci gelombang Bab 2984, pertumbuhannya lebih besar Pupil Scarlet Lume mengerut, segera merasakan perubahan di tubuh Ye Yuan Tapi dia tidak peduli Karena dari dulu sampai sekarang, dia tidak pernah menggunakan jurus pamungkas kartu trufnya sendiri Hur-hur, karena itu masalahnya Maka aku akan membiarkanmu menyaksikan kartu trufku juga Perhatikan baik-baik, busur Dewa Naga Di belakang Scarlet Lume, sepasang sayap merah benar-benar lahir Kekuatan garis keturunannya langsung naik ke ekstrim Langkah ini adalah kartu truf pamungkasnya Berkelahi dengan Ye Yuan sampai sekarang, dia juga tidak pernah menggunakannya Saat gerakan ini keluar, itu menyebabkan kegemparan lagi Itu busur Dewa Naga Lord Scarlet Lume akhirnya menggunakan jurus ini Tidak, tunggu, ini bukan busur Dewa Naga Kekuatan gerakan ini jauh lebih kuat dari Dragon Godbow Apa yang kau tahu? Lord Scarlet Lume sangat memahami anak itu Dia menggabungkan pemahamannya menjadi Dragon Godbow Jadi begitulah, Tuan Scarlet Lume benar-benar terlalu hebat Langkah ini jelas sangat populer di suku Kota Naga Segera setelah Scarlet Lume menggunakannya, seluruh tempat bergolak dengan kegembiraan Seolah-olah kekalahan Ye Yuan sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti Itu hanya untuk melihat Scarlet Lume menekuk tubuhnya dan membungkuk ke arah Ye Yuan Ledakan Langit meledak Sebuah amukan yang ekstrim, tetapi energi imaterial, runtuh ke arah Ye Yuan melalui ruang Kombinasi sempurna dari garis keturunan dan ruang Selanjutnya, Scarlet Lume benar-benar jenius Dia secara langsung mengintegrasikan pemanfaatan aturan spasial yang dia pelajari dari Ye Yuan Mengubahnya menjadi teknik pamungkas terkuatnya Kekuatan gerakan ini sangat eksplosif Pada saat yang sama, Ye Yuan juga bergerak Namun, dibandingkan dengan keributan besar Scarlet Lume Itu tampak sedikit tenang di sisinya Secara alami ada serangkaian suara menghina di suku Kota Naga Ini adalah apa yang Anda sebut langkah pamungkas Itu juga terlalu lemah, kan? Ledakan Ruang hancur, dan energi meledak Ruang yang hancur itu tampaknya berubah menjadi gelombang raksasa yang bergulir Bergegas menuju Scarlet Lume, seperti nama Wave Washington Ruang hancur menjadi butiran, menggambar gelombang di atas kekosongan Itu terlalu indah Dua teknik pamungkas yang diciptakan oleh dua jenius hebat itu bertabrakan bersama tanpa sedikitpun Ledakan Bumi bergetar hebat, dan gunung-gunung bergoyang Mereka yang sedikit lebih lemah tidak bisa berdiri teguh sama sekali Detik berikutnya, semua orang sangat terkejut Hanya untuk melihat bahwa di atas kehampaan Scarlet Lume tiba-tiba menyemburkan seteguk darah dari mulutnya dengan liar Tubuhnya yang besar tidak dapat berdiri lagi, jatuh dari kehampaan Ledakan Tanah secara langsung memiliki lubang besar yang pecah D. Kalahkan Ini tidak mungkin Bagaimana Lord Scarlet Lume bisa dikalahkan Tuan Scarlet Lume, cepat, cepat melawan Itu hanya kehilangan satu gerakan Itu bukan masalah besar Lord Scarlet Lume, cepat keluar untuk mengurus ini Suku Kota Naga, semua orang mendukung Scarlet Lume Tapi, di dalam lubang besar, Scarlet Lume tidak merespon untuk waktu yang lama Hati semua orang berdebar, memiliki firasat buruk Ye Yuan perlahan mendarat dan juga butuh waktu lama sebelum menarik nafas Pertarungan ini benar-benar sulit Namun, berkat Scarlet Lume, dia mengeluarkan semua potensinya Tidak hanya menerobos kemacetan garis keturunannya, tetapi dia juga bahkan menciptakan teknik spasial pamungkas miliknya Mengenai spatial aid styles milik Mi Tian, semua gerakannya sangat kuat Tapi bagaimanapun juga itu adalah bagian dari warisan Mi Tian Apa yang menjadi milik diri sendiri adalah yang terkuat Di bawah tekanan Scarlet Lume, Ye Yuan akhirnya mencapai penguasaan delapan gaya melalui studi komprehensif subjek Memahami langkah terkuat, gelombang mencuci pasir Hanya saja ketika Ye Yuan bergerak, dia memadatkan kekuatannya tanpa menghilang Itulah mengapa itu tampak lemah Tapi apa yang diterima Scarlet Lume, yang bertarung dengannya, adalah pukulan yang mengejutkan Di bawah pukulan ini, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi Scarlet Lume sangat berbakat, kemampuan pemahamannya sangat kuat Tapi, membandingkan kemampuan pemahaman, dia, Ye Yuan, memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa dia tidak kalah dari siapapun Berjalan sepanjang jalan sampai hari ini, apa yang diandalkan bukanlah garis keturunan yang kuat Warisan yang menantang surga, tetapi kemampuan pemahamannya yang kuat sampai membuat orang putus asa Alkimia Dao, formasi Dao, aturan spasial, kekuatan asal, tanpa kemampuan pemahaman yang menantang surga Bagaimana mungkin Ye Yuan melangkah selangkah demi selangkah dari dunia fana ke puncak segudang dunia Bahkan berbicara dengan hegemoni Scarlet Lume tumbuh dalam pertempuran Bagaimana dia, Ye Yuan, tidak sama Aku, aku kalah Dari lubang besar terdengar suara Scarlet Lume yang lemah dan enggan Sejak tantangan gunungnya dimulai, dia belum merasakan kekalahan Karakter Scarlet Lume sangat kuat, tetapi kegagalan seperti itu masih membuatnya enggan Suku kota naga langsung meledak Wajah Patriark Tua itu memiliki ekspresi kaget yang tidak percaya Feng Kingsuan juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya Jelas, dia tidak berani mempercayai kesimpulan ini Tapi Scarlet Lume sudah kalah, mungkinkah masih palsu? Feng Kingsuan kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan senyum ringan Jenius yang kalian semua banggakan tampaknya telah hilang Patriark Tua, sebagai perbandingan, sepertinya pria yang membuatku penasaran bahkan lebih luar biasa Petik 2 Patriark Tua itu memandangnya dan bergumam, tapi bagaimana ini mungkin? Scarlet Lume jelas telah tumbuh pesat selama pertarungan Feng Kingsuan tersenyum dan berkata, itu karena Ye Yuan tumbuh lebih besar selama pertarungan Scarlet Lume sangat kuat, dia bahkan lebih kuat dari beberapa garis keturunan kelas kian surga Tapi justru karena inilah ia benar-benar mi potensi Ye Yuan Ini, ini Patriark Tua masih tidak berani mempercayainya, tetapi pada usianya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Feng Kingsuan benar Menerobos garis keturunan di tengah pertempuran, memahami gerakan yang sangat kuat Apa yang lebih mengerikan dari ini? Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan adalah batu loncatan Scarlet Lume Tapi baru sekarang dia tahu bahwa keberadaan Scarlet Lume hanya untuk menutupi kekejaman Ye Yuan Lebih banyak pertumbuhan berarti bakatnya lebih besar Ini, bagaimana mungkin, Lord Scarlet Lume benar-benar mengaku kalah Lord Scarlet Lume telah bertarung dalam ribuan pertempuran tanpa satu kekalahan pun Hari ini, itu benar-benar berakhir Petik 2 Aku tidak percaya, saya tidak percaya, Tuan Scarlet Lume tidak akan kalah Jelas, Scarlet Lume memiliki basis penggemar yang sangat kuat di suku Kota Naga Bahkan jika Scarlet Lume mengakuinya sendiri, mereka juga tidak mau percaya bahwa dewa perang yang mereka sembah benar-benar telah dikalahkan Dalam hati mereka, Scarlet Lume tak terkalahkan Tak terkalahkan, bagaimana dia bisa dikalahkan Di lubang besar, Scarlet Lume tidak bisa lagi bergerak Ye Yuan muncul di sebelah lubang dan menatapnya dari ketinggian T. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku Kata Scarlet Lume Ye Yuan menatap Scarlet Lume dan berkata dengan tenang, kamu sangat kuat Sayang sekali jika anda mati Menjaga anda tetap berguna, anda masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan Delapan gaya tata ruang, ambil saja sebagai hadiah untukmu The Chaos Bloodstone akan segera terwujud Semua surga akan jatuh ke dalam kekacauan Dengan seorang jenius seperti Scarlet Lume, tentu saja semakin meriah Scarlet Lume ini adalah seorang fanatik pertempuran Dia tidak memendam niat jahat Oleh karena itu, Ye Yuan menarik pukulannya di saat-saat terakhir Begitulah cara Scarlet Lume terhindar Jika tidak, di bawah Wave Washing Sen, Scarlet Lume sudah menjadi orang mati Adapun tata ruang delapan gaya, Ye Yuan tidak keberatan dipelajari oleh Scarlet Lume Kumpulan gaya ini, bahkan jika diberikan kepada beberapa orang untuk dipelajari Mereka tidak akan bisa mempelajarinya juga Ada terlalu sedikit yang bisa memahami aturan spasial Terima kasih, kata Scarlet Lume Dikalahkan oleh Ye Yuan, dia merasa sangat frustrasi Tetapi dia tidak akan menyerah pada nasibnya Dia adalah seorang ahli yang kuat dan bukan celana sutra Kalau tidak, dia tidak bisa berjalan sampai langkah ini hari ini juga Kekalahan semacam ini hanya akan membuatnya menjadi lebih kuat Tapi saat ini, dia merasakan penghargaan terhadap Ye Yuan Bab 2985, Undangan Utusan Naga Surgawi Anda telah mendengar, ada orang baru yang muncul baru-baru ini yang menantang gunung di mana-mana Dia telah mengambil 100 pembangkit tenaga listrik teratas di daftar penantang gunung Petik 2 Aku juga mendengarnya Orang ini ganas Scarlet Lume dari Dragon City 3B melakukan debut dunianya selama 200 tahun dan tidak pernah mengalami kekalahan Pada akhirnya, dia dijatuhkan olehnya Terlalu mengesankan Perhentian pertamanya adalah suku Kota Naga Mengambil tiga kota berturut-turut Setelah mengalahkan Scarlet Lume Dia menantang beberapa orang di 10 besar Dan dia memenangkan semuanya pada akhirnya Dari mana orang ini muncul? Orang ini aneh Dia jelas seorang manusia, tetapi garis keturunannya sudah mencapai kelas kian surga Terlalu menakutkan Petik 2 Kudengar target berikutnya adalah suku Naga Abis kita Heh, tidak peduli seberapa tangguh dia Dia juga bukan lawan Longyi Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang ingin menantang posisinya Mereka semua akhirnya kalah Kekuatan Lord Longyi tidak terkalahkan di Kaisar Cloudhaven Itu sudah pasti Hanya berdasarkan pang ini, dia berani menantang posisi Lord Longyi juga Hanya omong kosong Petik 2 Dua tahun telah berlalu sejak menantang Scarlet Lume Dalam dua tahun ini, Gunung Ye Yuan menantang di mana-mana Secara virtual memilih suku-suku kuat di wilayah timur-timur tanpa merasakan satu kekalahan pun Reputasi Ye Yuan telah menyebar ke seluruh wilayah East Below Dia berbeda dari yang lain, jadi itu menimbulkan sensasi yang luar biasa Ketika yang lain membuat tantangan, mayoritas mulai menantang yang lemah Perlahan-lahan menuju lawan yang lebih kuat Tapi Ye Yuan menantang suku kota naga saat dia muncul Setelah itu, dia secara berurutan menantang 10 suku kuat lainnya Dari yang kuat, bahkan ada 5 besar di daftar penantang gunung Prestasi pertempuran semacam ini, itu tidak akan berhasil bahkan jika Anda tidak ingin itu menimbulkan kegemparan Tentu saja, ini juga efek yang ingin dicapai Ye Yuan Peringkat di puncak daftar penantang gunung dalam waktu singkat Percakapan orang-orang di sekitarnya mendarat di telinga seorang pria dan wanita, dua anak muda Saat ini, orang-orang di seluruh East Below Region semuanya memuji perbuatanmu Bukankah seharusnya kamu sedikit bangga? Kamu benar-benar munafik, kata Feng King Suan Ye Yuan sangat kesal, mengabaikannya Wanita ini mengikutinya selama 2 tahun begitu saja Dia bahkan tidak bisa melepaskannya Gerakannya terlalu besar Dia tidak punya cara untuk mengusirnya sama sekali Kemudian, wanita ini bahkan menerobos ke kaisar surga yang luas Ye Yuan bahkan lebih tidak bisa melepaskannya Saya mendengar bahwa Long Yi ini adalah garis keturunan kelas kian surga Kekuatan tempurnya mendekati kaisar surga yang luas Apakah Anda pikir Anda tandingannya? Petik 2 Daftar penantang gunung musim ini akan keluar dalam 2 hari ini, kan? Dengan pencapaian pertempuranmu, itu cukup untuk menempati peringkat 5 besar Dari awal hingga akhir, hanya Feng King Suan yang berbicara Suku naga abis sangat besar Para anggotanya juga sangat kuat Mereka berdua sudah tiba di pinggiran luar suku Baru-baru ini, suku naga abis mengumpulkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Orang-orang ini semua ingin menonton pertarungan Ye Yuan dan Long Yi Oleh karena itu, naga dan ular berbaur bersama di pinggiran luar suku naga neraka Penampilan Ye Yuan secara alami tidak terlalu menarik perhatian banyak orang Tujuan datang ke sini secara alami adalah untuk menantang kekuatan suku naga abis Tempat pertama daftar penantang gunung Long Yi dan tempat kedua wufa sama-sama di suku naga neraka Ada pun tempat ketiga, dia sudah dikalahkan oleh Ye Yuan Sebenarnya, ini bukan sesuatu yang mengejutkan Dua tahun lalu, Scarlet Lume memahami delapan gaya tata ruang Kekuatannya sudah cukup untuk masuk tiga besar Ye Yuan langsung mengalahkannya Ye Yuan secara alami memiliki kekuatan untuk masuk tiga besar Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan Seseorang berteriak sekuat tenaga Daftar penantang gunung musim baru sudah keluar Daftar penantang gunung musim baru sudah keluar Dengan ini, semua orang mendidih dengan kegembiraan Bahkan Ye Yuan juga sangat tersentuh Dia tidak menyangka bahwa daftar penantang gunung benar-benar keluar pada saat kritis ini Penerbitan daftar penantang gunung tidak memiliki terlalu banyak aturan Ada pun siapa yang menerbitkannya, tidak ada yang tahu juga Tetapi mayoritas berspekulasi bahwa daftar penantang gunung diterbitkan oleh utusan naga surgawi Hanya saja versi ini masih harus dikonfirmasi Utusan naga surgawi sangat misterius Tidak banyak yang pernah melihat wajah aslinya sebelumnya Suara mendesing Tiba-tiba, serangkaian seruan meletus di kerumunan Bagaimana ini mungkin? Apakah daftar penantang gunung membuat kesalahan? Ye Yuan dan Long Yi bahkan belum pernah bertarung sebelumnya Hak apa yang dia miliki untuk menempati peringkat pertama? Tidak adil Ini tidak adil Kami sangat meminta Ye Yuan dan Long Yi untuk bertarung Kerumunan langsung meledak Ini adalah wilayah suku naga abis Sebagian besar orang adalah pemuja Long Yi Saat ini, orang yang mereka sembah sebenarnya dinilai telah kalah bahkan sebelum bertarung Itu membuat mereka sangat tidak senang Beberapa orang sudah mempertanyakan otoritas daftar penantang gunung Ye Yuan dan Feng King Xuan bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan di mata pihak lain Dia menjadi yang pertama di daftar penantang gunung Ye Yuan menghabiskan beberapa kristal surgawi dan mendapatkan salinan daftar penantang gunung juga Saat dia melihat, tentu saja, namanya sendiri berada di peringkat pertama Sementara itu, nama Long Yi menduduki peringkat kedua Tentu saja, ini hanya posisi nama yang terdaftar Bahkan tidak ada nomor urut di depan nama mereka Hanya sampai nama ke-11 ada nomor urut Tempat pertama, suku naga abis, Long Lei Ye Yuan mengenal orang ini Dia awalnya nomor 9 di daftar penantang gunung Sekarang, dia benar-benar terjepit ke posisi ke-11 Ye Yuan tahu bahwa orang-orang tanpa peringkat di daftar penantang gunung Adalah orang-orang yang disukai oleh utusan naga surgawi Dan bersiap untuk dibawa ke pulau naga surgawi Ini juga untuk mengatakan bahwa kerja kerasnya selama lebih dari 2 tahun Dan akhirnya membawa hasil yang diinginkannya Saya tidak menyangka bahwa daftar penantang gunung Benar-benar secara langsung menempatkan saya sebagai tempat pertama Ye Yuan juga berkata dengan terkejut Ini tidak mengejutkan Daftar penantang gunung adalah peringkat yang komprehensif Itu tidak sepenuhnya melihat hasil pertempuran Anda peringkat pertama Itu secara alami menunjukkan bahwa kekuatan dan potensi Anda Lebih kuat dari semua orang Kata Feng King Suan Jadi begitulah Ye Yuan memikirkannya dan merasa itu masuk akal juga Di daftar penantang gunung ini Di antara 30 teratas Hanya dia yang berada di tengah Kaisar Cloudhaven Selanjutnya Dia sudah menembus garis keturunan kelas Kian Surga Ditambah dengan aturan spasial Kekuatannya luar biasa Peringkat di tempat pertama juga tidak bisa dimengerti Dia sangat yakin bahwa selama dia menerobos alam kecil lainnya Dan mencapai Kaisar Cloudhaven yang lebih tinggi Menyapu daftar ini juga tidak akan menjadi sesuatu yang aneh Di sekelilingnya adalah orang-orang yang marah Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk peduli pada mereka dan diam-diam pergi Tiba-tiba, seorang lelaki tua menghalangi jalannya Ekspresi Ye Yuan berubah muram Ini adalah pejuang garis keturunan Tetapi kekuatannya sangat kuat Kamu Ye Yuan, pria tua itu bertanya Tampak seperti sedang berbicara Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata Justru aku Bolehkah saya bertanya siapa senior itu? Petik 2 Orang tua itu berkata dengan enteng Saya adalah pelayan utusan naga dewa Aku disini untuk memberimu token naga surgawi Saat dia berkata Lelaki tua itu melemparkan token kepada Ye Yuan dan berkata Setengah bulan kemudian Ambillah token naga surgawi dan pergilah ke pantai laut timur Akan ada kapal terbang disana Beberapa dari anda akan naik perahu dengan mengandalkan token naga surgawi Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang yang membimbing kalian semua Untuk memasuki pulau naga langit Ye Yuan menerima token dan berkata sambil membungkuh Terima kasih banyak, senior Pria tua itu sedikit mengangguk Tampaknya masih dianggap puas dengan sikap Ye Yuan Namun, dia berkata kepada Feng Kingsuan Jika nona Kingsuan tertarik, anda bisa ikut dengannya Pulau naga surgawi menyambut patriark muda klan Phoenix Api Petik 2 Feng Kingsuan sangat gembira ketika dia mendengar itu dan berkata Terima kasih banyak, senior Feng Kingsuan pasti akan pergi Pria tua itu menganggukkan kepalanya dan berbalik Dia kemudian pergi Begitu lelaki tua itu pergi Feng Kingsuan berkata dengan penuh semangat Bocah, bahkan pulau naga surgawi menyambutku Anda tidak bisa menyingkirkan saya He he Namun, alis Ye Yuan berkerut Dan dia berkata dengan suara serius Apakah kamu tidak merasa ada sesuatu yang tidak beres? Bab 2986 Perbaikan nama Setengah bulan kemudian, di pantai laut timur Ketika Ye Yuan bergegas, yang lain sudah tiba Ketika Scarlet Lume melihat Ye Yuan, dia berkata dengan agak hangat Kaka Ye, kamu akhirnya di sini Ye Yuan tersenyum dan berkata Selamat, saudara Scarlet Lume Anda berada di peringkat ketiga dalam daftar penantang gunung Petik 2 Scarlet Lume tersenyum dan berkata Itu semua di masa lalu Begitu kita memasuki pulau naga surgawi Semuanya harus dimulai dari awal lagi Jelas, Scarlet Lume memiliki mentalitas yang hebat Mentalitas kuat semacam inilah yang membuatnya bangkit dengan cepat Ye Yuan menyapu dengan peripheralnya dan menemukan bahwa lingkungan sekitarnya agak tidak teratur Selanjutnya, aura Scarlet Lume agak kacau Tubuhnya juga mengalami beberapa luka Dia segera mengerti sesuatu Scarlet Lume memperhatikan tatapan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum Wu Fa menolak untuk menerima bahwa aku peringkat ketiga Jadi dia menantangku Tidak jauh, wajah seorang pemuda memiliki ekspresi yang agak canggung Tidak perlu mengatakan apa-apa, Scarlet Lume menang Ye Yuan tersenyum dan berkata Mengesankan, saudara Scarlet Lume Scarlet Lume tersenyum pahit dan berkata Tapi aku menantang Long Yi dan kalah Orang ini terlalu kuat, hati-hati Ye Yuan terkejut, segera memahami sesuatu Pada saat ini, Long Yi sedang menatapnya dengan tatapan memprovokasi Tujuannya cukup jelas Kamu Yuan, jika Anda seorang pria, terima tantangan saya Anda mendapat dianugerahkan tanpa pertempuran Aku, Long Yi, menolak untuk menerimanya sebagai final Long Yi berkata dengan suara serius Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata Apakah nomor satu ini begitu penting? Long Yi berkata, tentu saja, ini penting Dimanapun aku, Long Yi, aku hanya akan menjadi nomor satu Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin Maaf, saya tidak tertarik Orang-orang ini, masing-masing masih tidak tahu apa yang akan terjadi Mereka sebenarnya masih dalam mood untuk berusaha menang atas orang lain di sini Jadi bagaimana jika Anda mendapat tempat pertama? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda semua bisa memasuki pulau naga surgawi? Hanya saja Ye Yuan tidak mengucapkan kata-kata ini Namun, selain Scarlet Plume, yang lain jelas tidak berniat melepaskannya Ye Yuan, ternyata kamu hanyalah seseorang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat Pengecut Kamu menantang kami, tapi sekarang setelah kamu bertemu dengan Long Yi yang terkuat Kamu takut? Jika aku jadi kamu, aku tidak akan memiliki wajah untuk memasuki pulau naga langit sama sekali Bahkan tidak memiliki keberanian untuk memperbaiki namamu Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memasuki pulau naga surgawi? Petik 2 Pulau naga surgawi hanya menerima yang kuat Orang yang tidak berguna sepertimu sama sekali tidak cocok untuk masuk Orang-orang ini semua adalah musuh yang dikalahkan Ye Yuan Mereka penuh dengan semangat dan vitalitas dan tidak memiliki mentalitas Scarlet Plume Melihat bahwa Ye Yuan tidak menjawab tantangan Mereka secara naluriah berpikir bahwa Ye Yuan ketakutan Selanjutnya, kekuatan Long Yi memang tertanam di hati orang-orang Mampu mengalahkan Scarlet Plume saat ini, sudah tidak perlu penjelasan Scarlet Plume saat ini, kekuatannya jauh lebih besar daripada saat dia bertarung dengan Ye Yuan saat itu Huh, apakah akan bersaing atau tidak, itu terserah Anda Long Yi mendengus dingin, dan aura tubuhnya tiba-tiba meletus, menerkam ke arah Ye Yuan Tempat ini bukan lagi gunung apapun yang menantang Sebuah kata ketidaksepakatan dan senjata ditarik Ledakan 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 Dalam sekejap, kedua orang itu bentrok bersama, terkunci dalam perjuangan Di permukaan laut, gelombang besar muncul dari pertempuran, menghancurkan ruang angkasa Kekuatan kedua orang ini sama-sama tangguh hingga ekstrim Di antara kaisar Cloud Heavens, tidak ada yang lebih kuat dari mereka berdua Sangat kuat, ternyata orang ini sangat kuat Bagaimana mungkin, dia benar-benar bertarung imbang dengan Long Yi Petik 2 Ternyata saat dia bertarung dengan kita, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali Melihat adegan ini, semua orang sangat terkejut Kekuatan Ye Yuan sangat melebihi imajinasi mereka Kenyataannya, dalam pertempuran yang menantang di gunung Ye Yuan hanya bertarung dengan sangat sulit saat bertarung dengan Scarlet Lume Dalam pertempuran itu, dia sendiri juga mendapat banyak manfaat Lawan sejak saat itu, tidak bisa membuatnya mengumpulkan minat sama sekali Itu mengakibatkan orang-orang ini memiliki kesalahpahaman Bahwa Ye Yuan tidak terlalu kuat dan tidak layak menjadi nomor satu sama sekali Tapi sekarang, kekuatan yang Ye Yuan tunjukkan membuat mereka merasa malu karena ketidaklayakan mereka Itu benar-benar tidak pada level yang sama Di kerumunan, Scarlet Lume juga sangat terkejut dan bergumam Tidak melihat selama dua tahun, Ye Yuan sudah kuat sejauh ini Saya pikir peningkatan saya cukup cepat Saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya sudah mengguncang saya jauh di belakang Petik 2 Tanpa perbandingan, tidak akan ada ruginya Yang dibanggakan Scarlet Lume adalah kemampuan pemahamannya Memahami dalam pertempuran, menjadi lebih kuat dalam perkelahian Pertarungannya dengan Ye Yuan mungkin terjadi secara kebetulan Tapi, dua tahun kemudian, peningkatan Ye Yuan jauh melebihi imajinasinya Dia akhirnya mengerti bahwa tidak ada sedikitpun kebetulan Ye Yuan memenangkannya Ye Yuan telah memahami bentuk kedua dari teknik spasial pamungkasnya Itu hanya tergantung pada apakah Long Yi dapat memaksanya ke langkah ini atau tidak Tapi, melihatnya sekarang, sepertinya dia tidak bisa Di sampingnya, Feng Kingsuan berkata dengan lemah Seluruh tubuh Scarlet Lume gemetar, penuh ketidakpercayaan Saat itu, dia kalah dari bentuk pertama, Wave Washing Sen Baru dua tahun, dan Ye Yuan sudah memahami bentuk kedua Ye Yuan menampilkan tata ruang delapan gaya membuka pintu lain untuk Scarlet Lume Dua tahun telah berlalu, dan dia masih mencerna penerapan tata ruang delapan gaya Spatial 8 styles terlalu luas dan rumit Tapi, Ye Yuan sebenarnya sudah berjalan lebih jauh di jalannya sendiri Ini, benar-benar penghancuran tanpa ampun Bentuk pertama spasial, pasir pencuci gelombang Di atas kekosongan, Ye Yuan berteriak Longyi terbanting ke laut seperti bola meriam Pertempuran ini berakhir Delapan orang yang tersisa semuanya terdiam Pada titik ini, Ye Yuan, orang nomor satu ini, dapat dianggap layak Pengecut, baik untuk apa-apa, tidak ada kualifikasi untuk memasuki Pulau Naga Surgawi Huhu? Jika bahkan Ye Yuan tidak memiliki kualifikasi, lalu apa yang kalian semua anggap? Sekelompok sampah, kamu bukan tandingan Ye Yuan, dan kamu masih berharap orang lain mengalahkannya Apakah ini jenius ras naga? Sungguh lelucon, Feng King Suan menertawakan tanpa menahan sedikitpun Sekelompok jenius ingin menemukan lubang di tanah untuk digali Diremehkan oleh orang-orang tidak menakutkan, tetapi dihina oleh seorang wanita itu menakutkan Tentu saja, dihina oleh seorang wanita cantik bahkan lebih menakutkan Pada saat ini, seberkas cahaya mendekat dari jauh, menyelesaikan kecanggungan semua orang Kapal terbang datang Seseorang turun dari kapal terbang Justru orang tua yang memberikan token Semua naik, ingatlah untuk menunjukkan token anda, jika tidak, anda akan dilenyapkan Pria tua itu berkata dengan ringan Rombongan yang menaiki kapal terbang, tampaknya sudah melupakan konflik sebelumnya Tampak agak bersemangat Pulau Naga Surgawi adalah tempat yang dirindukan oleh semua keturunan ras naga di wilayah timur-timur Mereka menantang gunung di mana-mana untuk memasuki Pulau Naga Surgawi Berapa banyak bentuk kehidupan yang dimiliki East Below Region Tapi hanya ada 10 dari mereka yang bisa memasuki Pulau Naga Langit Ini adalah kemuliaan Senior, setelah memasuki Pulau Naga Langit Apakah kita perlu mencatat sesuatu? Seseorang bertanya dengan bingung Orang tua itu berkata dengan dingin Setelah sampai di pulau, secara alami akan ada seseorang yang akan memberitahu kalian Senior Semua orang berusaha untuk mendapatkan kabar Mencoba untuk menanyakan tentang situasi di pulau itu Bagaimanapun, itu adalah tempat baru Mereka sama sekali tidak tahu apa-apa Namun, lelaki tua itu memiliki penampilan yang acuh-ta'acuh Menjawab dengan acuh-ta'acuh Ye Yuan sangat tenang Seolah-olah dia adalah orang luar dan tidak ada hubungannya dengan ini Beberapa hari kemudian, sebuah pulau besar muncul di depan mata semua orang Senior, saya mendengar bahwa Pulau Naga Surgawi memiliki kekacauan Naga Surgawi mengambil dan memuntahkan energi spiritual surga dan bumi Ada kabut abadi yang tertinggal di pulau itu sepanjang tahun Apakah tempat ini Pulau Naga Surgawi? Ye Yuan tiba-tiba bertanya Bab 2987, Tahanan Saat semua orang mendengar, mereka juga berpikiran sama Tempat ini terlalu berbeda dari tempat yang mereka dambakan Pria tua itu melirik Ye Yuan, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh Apa yang dunia ketahui sebagian besar adalah rumor bola salju Kamu juga percaya? Ye Yuan melanjutkan, saya mendengar bahwa Pulau Naga Surgawi membentuk ruang independennya Tempat ini sepertinya tidak begitu Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan sedih Nak, apakah menurutmu dengan masuk dalam daftar penantang gunung, kamu sangat mengesankan Setelah sampai ke Pulau Naga Surgawi, semua menjadi lebih patuh Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku bahkan mendengar bahwa Pulau Naga Langit memiliki banyak naga sejati Naga sejati dapat terlihat berenang di mana-mana di langit Tapi, tidak ada yang bisa dilihat di sini Orang tua itu terkejut di dalam hatinya Mungkinkah anak ini pernah ke Pulau Naga Surgawi sebelumnya? Apa yang dijelaskan Ye Yuan persis sama dengan Pulau Naga Surgawi? Namun, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya dan berkata dengan suara serius Wah, apakah kamu menanyai pelayan utusan Naga Surgawi? Token Naga Surgawi yang diberikan kepada kalian semua tidak akan palsu, kan? Awalnya, mendengar kata-kata Ye Yuan, hati semua orang agak gugup Tapi kalimat ini menenangkan mereka Ye Yuan tersenyum dan berhenti berbicara Lelaki tua itu menghela nafas lega, berpikir pada dirinya sendiri bahwa anak ini benar-benar terlalu cerdik Dia hampir menumpahkan kacang Dia hanya kaisar surga yang luas Jika beberapa anak kecil ini memberontak Masalah yang dipercayakan guru mungkin akan kacau Ketika kapal terbang mendarat di pulau itu Hati lelaki tua itu akhirnya tenang Lebih dari sepuluh orang datang untuk menyambut mereka Mereka semua adalah ahli perkasa dari kaisar Fast Heaven Realm Orang di depan bahkan adalah kaisar agung di alam surga kaisar sakra Ini semua jenius daftar penantang gunung Bech ini Mata kaisar besar menyapu wajah semua orang Orang tua itu membungkuk dan berkata Ya, guru Sepuluh teratas dalam daftar penantang gunung semuanya ada di sini Petik 2 Ye Yuan terkejut di dalam hatinya Kaisar besar ini adalah utusan naga surgawi Yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa utusan naga surgawi ini Sebenarnya tidak memiliki aura ras darah di tubuhnya Mengapa dia melihat pria tua itu sekilas? Itu karena dia memiliki aura ras darah di tubuhnya Asal darah kekacauan Ye Yuan sangat sensitif terhadap aura ras darah Orang tua ini bukan budak darah Tetapi darah di tubuhnya telah dibentuk ulang sebelumnya Pada saat itu, Ye Yuan sudah mendeteksi ada sesuatu yang salah Sebenarnya, setelah tiba di Void Shrine Illuminating Heaven Ye Yuan selalu penasaran Pesawat 33 surga lainnya semuanya menderita siksaan ras darah Tapi, tempat ini tampak tenang dan tenteram Sepanjang jalan sampai Ye Yuan bertemu dengan pelayan utusan naga surgawi Dia akhirnya mengkonfirmasi bahwa ras darah masih menjulurkan cakar jahat mereka menuju Void Shrine Illuminating Heaven Hanya saja mereka tidak menyerbu dengan gembar-gembor Sebaliknya, mereka membuat pengaturan secara rahasia Siapa Ye Yuan? Utusan naga surgawi tiba-tiba bertanya Pelayan tua itu menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata Ini dia Utusan naga surgawi mengukur Ye Yuan dari atas ke bawah Tiba-tiba, dia menjentikan lengan bajunya dengan megah Itu hanya untuk melihat embusan badai melolong Mendekati Ye Yuan Wajah Ye Yuan menjadi pucat karena ketakutan Tekanan garis keturunannya meledak dengan liar Secara langsung memunculkan serangan terkuatnya Bentuk ruang kedua Dragon's Row R Namun, badai ini seperti pelat logam Seolah-olah dia bertabrakan tepat ke pelat logam Bang! Ye Yuan langsung terpental terbang Ye Yuan sangat marah dan bergegas ke depan utusan naga surgawi Meraung marah Tuan utusan naga surgawi Apa artinya ini? Utusan naga surgawi tertawa keras dan berkata Hahaha, garis keturunan yang sangat murni Saya benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh kedagingan ras manusia Anda Sebenarnya memiliki garis keturunan ras naga yang begitu murni Memang layak menjadi nomor satu di daftar penantang gunung Yang Yi, kualitas anak-anak ini cukup bagus Akan ada hadiahnya Orang tua itu tersenyum lebar dan berkata Gurulah yang ahli dalam membimbing Yang Yi tidak berani mengklaim kredit Petik 2 Tatapan utusan naga surgawi melihat ke arah Feng Kingsuan dan berkata sambil tersenyum Tidak menyangka bahwa kali ini Bahkan patriark muda klan api Phoenix yang diturunkan tahta juga dibawa ke sini Tidak buruk Benar-benar tidak buruk Dengan ini, ekspresi semua orang berubah Mereka tiba-tiba menyadari bahwa situasinya tidak tepat Mata yang dilihat oleh utusan naga surgawi ini padanya tampaknya tidak menghargai jenius muda apapun Sepertinya dia sedang melihat mangsa sebagai gantinya Sebelumnya, ketika Ye Yuan menanyai pelayan tua itu Mereka masih tidak menganggapnya serius Sekarang, mereka menemukan bahwa pulau naga surgawi ini benar-benar salah Utusan naga dewa surgawi, apa artinya ini? Long Yi bertanya Utusan naga surgawi tersenyum dan berkata Tidak ada artinya Hanya saja melihat kalian masing-masing memiliki garis keturunan yang kuat Kursi ini sangat bersyukur Ekspresi Long Yi berubah Dan dia berkata dengan suara serius Kamu bukan utusan naga surgawi Untuk tujuan apa Anda menipu kami di sini Petik 2 Utusan naga surgawi tersenyum ringan dan berkata Kursi ini sebagai utusan naga surgawi tidak diragukan lagi Jika tidak, apakah menurut Anda token naga surgawi jatuh dari langit? Hanya pulau naga surgawi yang bisa membuat benda ini Itu bukan sesuatu yang bisa ditiru siapapun Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir Karena segera, Anda semua tidak perlu berpikir lagi Setelah sampai di pulau, kalian semua akan mengerti Petik 2 Ekspresi Long Yi berubah drastis Sosoknya langsung berkedip, hendak melarikan diri Utusan naga surgawi tampaknya sudah lama terbiasa dengan adegan ini Dengan ringan memukul telapak tangan Bang Punggung Long Yi dipukul oleh telapak tangan Muntah darah dengan batuk Dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri Setiap orang yang awalnya masih berpikir untuk melarikan diri Segera menghentikan semua tindakan Utusan naga surgawi ini adalah ahli perkasa dari rana asal Mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali Huhu, jadilah lebih patuh Sesampainya di sini, Anda bisa melupakan kepergiannya Ingat, kalian semua memberikan kontribusi pada ras naga Anda seharusnya merasa terhormat Utusan naga surgawi berkata dengan senyum tipis Pada saat yang sama, dia melihat ke orang-orang di sekitarnya Segera ada seseorang yang melangkah keluar dari barisan Merantai Long Yi Sementara yang lain berkerumun Memborgol dan membelenggu sisanya Borgol dan belenggu kaki ini dibuat khusus Setelah mereka memakainya Mereka hanya merasa bahwa kekuatan garis keturunan mereka benar-benar terkunci Tidak dapat melepaskan sama sekali Oleh karena itu, sebelas jenius menjadi tahanan Feng Kingsuan terkejut di dalam hatinya Semuanya seperti yang diharapkan Ye Yuan Sebelumnya, dia tidak percaya sama sekali Berpikir bahwa Ye Yuan membuat keributan besar atas apa-apa Itu karena token naga surgawi tidak palsu Tapi sekarang, semuanya praktis sama seperti yang dikatakan Ye Yuan Feng Kingsuan memiliki seratus ribu alasan di dalam hatinya Utusan naga surgawi jelas nyata Tapi mengapa dia meletakkan tangannya di atas klannya Pulau naga surgawi palsu ini berada tepat di bawah kelopak mata pulau naga surgawi Sebenarnya tidak ada yang peduli Untuk apa mereka menangkap beberapa orang jenius Begitu seterusnya dan seterusnya Feng Kingsuan tidak bisa mengetahuinya Semuanya tidak bisa dijelaskan Tapi sangat jelas, semuanya seperti yang diprediksi Ye Yuan Utusan naga surgawi menahan kelompok jenius dan memasuki ruang bawah tanah air Di ruang bawah tanah air, Long Yi dan yang lainnya sangat terkejut Itu karena mereka melihat banyak wajah yang familiar Ah bukankah itu Tuan Long King Yi? Dia adalah orang nomor satu di daftar penantang gunung musim lalu Kenapa dia bisa ada di sini? Juga dia, legenda Isbillow Regen, Lord Taikin Dia menyapu Isbillow Regen saat itu dan menjadi idola semua penantang gunung Dia sebenarnya terjebak di sini juga Petik 2 Itu Tuan Dong Yu Dia adalah jenius nomor satu Dragon Soar 3B kami Saya tidak berharap dia benar-benar mendarat di sini juga J apa sebenarnya tempat ini? Melihat satu demi satu sosok yang akrab menghancurkan tekad mereka Beberapa jenius, seribu tahun telah berlalu dari sekarang Mereka masih terjebak di sini Apa yang ditunjukkan ini? Itu menunjukkan bahwa mereka juga akan menghabiskan sisa hidup mereka di tempat ini Bab 2988, tragis melampaui perbandingan Ruang bawah tanah air sangat besar dengan penjara yang tak terhitung jumlahnya Itu cukup untuk menampung puluhan ribu orang Itu seperti kota bawah tanah Tidak ada matahari yang terlihat sepanjang tahun di tempat ini Seolah-olah itu adalah neraka di bumi Ye Yuan melihat ada beberapa yang sudah tersiksa sampai tidak terlihat manusia lagi Tidak hanya ada roh sejati di sini Ada banyak manusia juga Hanya saja manusia-manusia itu sangat menderita Berjuang dan berguling-guling di ruang bawah tanah air Ark, aku mohon pada kalian semua, bunuh aku Kalian sekelompok biadab Bahkan jika aku menjadi hantu Aku tidak akan melepaskan kalian semua juga Itu menyakitkan Itu menyakitiku sampai mati Aku, aku akan meledak Semua orang menoleh Hanya untuk melihat pembangkit tenaga listrik manusia membengkak menjadi bola Kemudian, dengan keras Dia meledak menjadi gumpalan daging cincang Sangat berdarah Kulit beberapa orang itu pucat pasti Meskipun mereka telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya Mereka belum pernah melihat pemandangan yang sangat tragis seperti ini sebelumnya Orang-orang kurang dari binatang di tempat ini Di mana, di mana tempat ini Mengapa utusan naga surgawi melakukan hal kejam seperti ini Longyi tidak bisa menahan diri untuk bertanya Huhu, ini untuk masa depan ras naga kita Jika kita bisa memahami rahasia evolusi garis keturunan Maka semua orang akan bisa menjadi hegemoni Ras naga kita akan bisa menjadi penguasa dunia yang tak terhitung jumlahnya Bahkan memikirkannya membuat orang bersemangat Pulau naga darah ini dibangun untuk ini Garis keturunanmu juga akan menyumbangkan sebagian kekuatan untuk masa depan ras naga Mata utusan naga surgawi penuh dengan fanatisme B. Semua orang menjadi hegemon Seluruh tubuh Longyi bergetar saat dia berkata Utusan naga surgawi tersenyum dan berkata Benar Pulau naga darah ini telah dibangun selama lebih dari seratus ribu tahun Dalam seratus ribu tahun terakhir Kami telah membuat kemajuan luar biasa Hari di mana semua orang bisa menjadi hegemon tidak lama lagi Tiba-tiba Ye Yuan menunjuk ke penjara logam dan berkata Apakah kamu berbicara tentang dia Di dalam penjara logam Seorang pria setengah manusia setengah binatang saat ini Sedang menatap tajam ke beberapa orang yang masuk dengan mata merah-merah Memberi orang perasaan yang sangat berbahaya Orang bisa tahu dari penampilannya bahwa ini seharusnya manusia Tapi Dia menumbuhkan sepasang sayap aneh di tubuhnya Telinganya juga menajam sampai titik tertentu Mulutnya mengeluarkan taring buas Seluruh tubuhnya terlihat sangat aneh dan jelek Empat anggota tubuhnya berada di tanah Sebenarnya Itu tidak bisa dihitung sebagai empat anggota badan lagi Karena keempat anggota tubuhnya semuanya adalah kaki binatang Namun Perasaan pertama yang dia berikan kepada Ye Yuan bukanlah keganasan tetapi kemalangan Dia memiliki asal darah Dan bisa merasakan bahwa orang ini telah mencampur Setidaknya lebih dari 10 jenis kekuatan garis keturunan di tubuhnya Dan selusin jenis kekuatan garis keturunan ini tidak dapat ditumpangkan dengan sempurna Mereka bahkan akan memiliki konflik satu sama lain Dia bisa merasakan betapa banyak rasa sakit yang harus ditanggung orang ini Tentu saja, orang ini sudah sama sekali tidak memiliki kesadarannya sendiri Dia dipenuhi dengan niat membunuh di seluruh tubuhnya Sesama setengah manusia setengah binatang ini sebenarnya sudah mencapai alam hegemon Di sekelilingnya, binatang buas ganas itu bahkan tidak berani bernapas dengan keras Secara naluriah takut padanya Jelas, orang ini sangat berbahaya Tapi niat membunuh di hati Ye Yuan mulai melonjak tak terkendali Sekelompok pria ini tidak punya dasar ketika melakukan sesuatu Utusan naga surgawi tampaknya sangat bangga pada dirinya sendiri saat dia berkata Itu benar Orang ini bernama Zhao Yue Dia awalnya hanya tidak berguna Setelah dia berkultivasi ke kaisar surga yang luas Dia tidak dapat membuat kemajuan lagi Kamilah yang menganugerahkan kepadanya kehidupan abadi Memiliki kekuatan agung Mengaum Sebuah menakutkan untuk aura ekstrim datang Semua orang melihat Zhao Yue menerkam di sini Bahkan jika ini semua jenius Bahkan jika mereka tahu dengan jelas bahwa kemungkinan Zhao Yue keluar dari kurungan tidak tinggi Mereka masih ketakutan sampai mereka mundur beberapa langkah Aduh Penjara air melonjak dengan listrik Zhao Yue berteriak sedih dan langsung disetrum kembali Penjara air ini jelas dibangun secara khusus Itu bahkan bisa menahan hegemon rilem Zhao Yue Ye Yuan terkejut di dalam hatinya Lalu seberapa kuatkah orang yang memperbaiki kandang itu Mungkinkah Eselon atas Pulau Naga Langit ada hubungannya dengan ini juga Sangat mungkin Alasan mengapa dia pergi jauh ke sarang harimau adalah untuk menyelidiki masalah ini Senior, kurasa masalah di sini mungkin ada hubungannya dengan bagaimana kamu hampir mati saat itu, kan? Ye Yuan berkata kepada Mi Tian Mi Tian terdiam untuk waktu yang lama dan berkata sambil menghela nafas Aku juga tidak tahu, tapi mungkin ada hubungannya Sepertinya ras darah sudah mulai membuat rencana pada saat itu Ye Yuan mencibir dan berkata Untuk ras darah, kalian semua, roh-roh sejati yang kacau ini adalah harta yang sesungguhnya Apakah Chaos Bluestone dapat membuka pintu kehidupan kekal atau tidak dan mencapai grid beyond? Mungkin kuncinya ada pada kalian semua Namun, kalian semua terlalu kuat Dia hanya bisa melakukannya secara rahasia Skema ini telah berlangsung selama beberapa ratus ribu tahun Persiapan yang luar biasa Kekacauan roh sejati bisa dikatakan sebagai puncak garis keturunan Garis keturunan mereka dianugerahkan oleh Heavenly Dao Oleh karena itu, jika Chaos Bluestone ingin mencapai grid beyond Tentu saja itu akan menjadi nilai referensi yang besar baginya Jika dia adalah Chaos Bluestone, dia tidak akan melepaskan mereka juga Tapi kekacauan roh sejati terlalu kuat Kekacauan bawaan roh sejati adalah keberadaan pada tingkat yang sama dengan batu darah kekacauan Mengenai pembangkit tenaga listrik yang lahir dari langit dan bumi ini Masing-masing dari mereka sangat kuat hingga ekstrim Sama seperti Mitian, saat itu Dia sudah menjadi hegemon teratas yang menjelajahi surga tanpa halangan Menyapu klan jiwa dengan kekuatannya sendiri Keberadaan semacam ini, bahkan jika itu adalah batu darah kekacauan Batu darah kekacauan juga akan sangat waspada Apalagi pembangkit tenaga listrik Void Shrine Illuminating Heaven bukan hanya Mitian saja Mitian terdiam lagi Ye Yuan bisa merasakan perjuangan di hatinya saat ini dan berhenti berbicara Sebenarnya, Ye Yuan sudah sedikit menebak Hanya saja Mitian tidak mengatakan apa-apa Jadi dia tidak bisa meminta terlalu banyak juga Huhu, dia saat ini seperti binatang buas tanpa kemauannya sendiri sama sekali Kemungkinan besar, Anda semua tidak bisa mengendalikannya sama sekali Itu sebabnya Anda akan mengunci dia di kandang, kan? Jika kamu membiarkannya keluar, orang pertama yang akan dia bunuh mungkin adalah kamu Ye Yuan memandang utusan naga surgawi dan berkata dengan senyum dingin Utusan naga surgawi acu tak acu dan berkata sambil tersenyum, jadi apa? Kami sudah menemukan cara untuk mengendalikannya Dia akan sangat patuh Beberapa dari Anda semua sangat berbakat Mungkin di masa depan, kalian semua akan dapat melangkah ke garis keturunan kelas kekacauan yang legendaris Petik 2 Mata yang dilihat oleh utusan naga surgawi pada beberapa orang membuat semua orang bergidik tanpa merasa kedinginan Tidak ada yang ingin menjadi seperti Zhao Yue Memiliki kekuatan hegemon rilem tetapi menjadi binatang buas yang berada di pangkuan dan panggilan orang lain Apa gunanya? Ye Yuan memandang utusan naga surgawi, tidak menyembunyikan niat membunuhnya sedikitpun Utusan naga surgawi tersenyum dan berkata Ye Yuan, saya merasa sangat optimis tentang Anda Dilihat dari eksperimen kami sebelumnya, tubuh fisik ras manusia memiliki kompatibilitas tertinggi Segera, Anda tidak akan menggunakan mata seperti ini untuk melihat saya Anda akan berterima kasih pada kursi ini Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, segera, kamu juga akan berterima kasih padaku Utusan naga surgawi tertawa keras dan berkata, nak, kamu punya kepribadian Saya suka itu Saya berharap bahwa di masa depan, Anda akan menjadi lebih kuat dari dia Bawa mereka pergi Kelompok itu dibawa pergi lagi Ketika Ye Yuan berjalan melewati penjara air Zhao Yue dan melihat penampilan yang menyedihkan itu Niat membunuh di dadanya muncul lagi Tiba-tiba, tatapannya dan tatapan Zhao Yue bertemu Dan dia tidak bisa menahan diri untuk gemetar Dia melihat jejak kesedihan dari tatapan ganas itu hingga tatapan ekstrim Jejak mencari pembebasan dari rasa sakit Zhao Yue ini sebenarnya masih memiliki kesadaran diri yang tersisa Bab 2989, Rencana Kontingensi Senior Long Run, tidak perlu bagiku untuk mengatakan apa-apa lagi, kan? Di Gua Rahasia Suku Neraka Naga, Ye Yuan meletakkan layar cahaya di depannya dan berkata dengan tenang Ye Yuan ini adalah klon jiwa manusianya, Ensroding Mist Soul Physique Dia secara alami tidak akan menjelajah ke pulau naga surgawi palsu ini tanpa pertimbangan Kalau tidak, itu akan mengirim dirinya sendiri ke kematian Oleh karena itu, ia menemukan gua tersembunyi ini di bawah bimbingan Mitian Itu adalah gua leluhur suku naga abis, Long Run Dia adalah pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem Untuk meyakinkan Long Run, Mitian langsung mengungkapkan identitasnya Tetapi jika Ye Yuan mengatakan bahwa pulau naga surgawi benar-benar meletakkan tangan mereka di atas rakyat mereka sendiri Long Run tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati Bagaimanapun, pulau naga surgawi adalah tanah suci ras naga Oleh karena itu, Ye Yuan membagi keilahian asalnya menjadi dua Meninggalkan klon jiwa manusianya di sini Kemudian dia menggunakan teknik rahasia ras jiwa untuk membagikan apa yang dilihat Dan didengar oleh kloning jiwa ras naga, menampilkan pengalamannya di layar cahaya Kejutan tertulis di seluruh wajah Long Run Hatinya dalam rasa sakit yang memilukan dan kebencian yang pahit Long Yi tidak mengenali orang-orang di sana Tetapi Long Run mengenal banyak dari mereka di penjara air Selama seratus ribu tahun ini, para jenius yang memasuki pulau naga surgawi Sebenarnya semuanya memasuki pulau naga darah Beberapa sudah tidak ada lagi Beberapa menjadi seperti hantu tanpa tubuh Mengapa, 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 mengapa pulau naga surgawi meletakkan tangan mereka di atas klan mereka sendiri Long Run praktis meraung Dia terlalu kecewa Terlalu terkejut Pulau naga surgawi telah menipu mereka selama seratus ribu tahun Seratus ribu tahun ini Berapa banyak jenius yang dihasilkan wilayah East Below Jenius ini sebenarnya semua mati di tangan rakyatnya sendiri Melihat penampilan menyedihkan dari murid-murid generasi muda itu Long Run merasa sangat sakit hati Ye Yuan dengan jelas melihat air mata di sudut matanya Kenyataannya, niat membunuh di dada Ye Yuan tidak bisa lagi ditahan Untuk dapat membuat alam hegemon yang telah hidup selama beberapa ratus ribu tahun Meneteskan air mata, dapat dilihat betapa tragisnya situasi pulau naga darah Perang dan kematian sangat tragis Tapi, menggunakan beberapa kehidupan segar untuk melakukan eksperimen manusia Kekejaman semacam ini tidak bisa dijelaskan Hewan lebih baik Karena ras darah Mereka mengeksploitasi ambisi pulau naga surgawi Kata Ye Yuan Pupil Long Run mengerut Tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia berkata Ayo Tiga hari kemudian Beberapa ratus pembangkit tenaga listrik dari lebih dari sepuluh suku besar Berangkat ke pulau naga darah Tuan tanpa darah Utusan naga surgawi berkata dengan hormat kepada pembangkit tenaga listrik ras darah di depannya Ketika Ye Yuan melihat pembangkit tenaga listrik ras darah ini Murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut Alam Hegemon Sebenarnya ada alam hegemon di pulau naga darah ini Selanjutnya, Ye Yuan bisa merasakan bahwa alam hegemon ini sangat kuat Dia awalnya berpikir bahwa utusan naga surgawi bertanggung jawab atas pulau naga darah Tidak menyangka bahwa sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik seperti itu Mungkinkah Long Ran menjadi lawannya? Selanjutnya, Ye Yuan tidak yakin apakah akan ada alam hegemon lain di pulau ini atau tidak Ini agak merepotkan Tetapi pada saat ini, panah itu sudah berlekup di haluan dan tidak punya pilihan selain melepaskannya Bluedeless melirik semua orang Tatapannya akhirnya berhenti pada Ye Yuan Dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan Batasan ini cukup bagus Terutama anak ini, memiliki tubuh fisik manusia tetapi kekuatan garis keturunannya sangat kuat Sebuah pohon muda yang bagus Mungkin, penganugerahan darah kita dapat memperoleh kesuksesan besar kali ini Petik 2 Utusan naga surgawi berkata dengan kejutan yang menyenangkan Yang mulia, mungkinkah? Bluedeless mengangguk sambil tersenyum dan berkata Surga memberi penghargaan kepada yang setia Kristal darah konversi baru akhirnya keluar Dengan ini, kita akan bisa mengendalikan orang-orang yang mengamuk itu Utusan naga surgawi gelisah sampai dia hampir menangis dan berkata Tuan tanpa darah telah bekerja keras dan memberikan jasa besar Perlombaan naga tidak henti-hentinya berterima kasih Bluedeless tersenyum dan berkata Kita adalah satu kesatuan organik Terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan Apa yang dibicarakan tentang bekerja keras dan memberikan jasa-jasa besar? Kita perlu menunggu dua hari lagi Dan kristal darah konversi akan dapat keluar Kunci mereka dulu dan gabungkan dua hari kemudian Petik 2 Utusan naga surgawi melambaikan tangannya Memerintahkan orang-orang untuk membawa Yeyuan dan yang lainnya pergi Dan mengunci mereka di penjara air Ada borgol di tangan mereka Belenggu di kaki mereka Dan penjara air bahkan memiliki batasan yang kuat Sekelompok orang ini praktis menunggu kematian Feng King Xuan berkata dengan putus asa Yeyuan, kali ini kamu telah menghukumku Jika wanita muda ini mati di sini Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu Retakan Suaranya belum memudar ketika borgol Yeyuan terlepas Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terpaku Ini, bukankah garis keturunanmu di segel? Long Yi menatap Yeyuan dan berkata dengan ekspresi kaget Mulut Yeyuan melengkung, dan dia berkata Garis keturunanku tidak bisa di segel Pasti bercanda Dia memiliki asal darah Itu adalah sumber dari semua garis keturunan Segel garis keturunannya Itu tidak ada Feng King Xuan berkata dengan penuh semangat Cepat, cepat lepaskan aku Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata Belum Wajah Feng King Xuan menjadi hitam Dan dia berkata dengan suara serius Kenapa? Yeyuan berkata Aku akan mencari kota bawah tanah ini Membawamu selama ini terlalu merepotkan Petik 2 Feng King Xuan dan Long Yi terdiam Yeyuan berkata Kalian semua memegang kudamu Dalam waktu kurang dari tiga hari Seseorang akan datang dan menyelamatkan kita Long Yi berkata Tapi pembangkit tenaga listrik berlimpah seperti awan di sini Bahkan ada pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem Bahkan jika orang datang, mereka tidak bisa menyelamatkan kita juga Yeyuan tersenyum dan berkata Lalu jika leluhurmu keluar dari masa pensiun Seluruh tubuh Long Yi bergetar Dan dia berkata Kamu mengatakan Leluhur Long Ran Ini Bagaimana ini mungkin? Yeyuan tersenyum dan berkata Dirinya yang tua telah pindah dan saat ini memanggil berbagai suku besar untuk berangkat ke Pulau Naga Darah Pada saat itu, darah akan mengalir ke sungai Feng Kingsuan berkata dengan kaget Ternyata beberapa hari itu Kamu pergi menemui nenek moyang suku Naga Neraka Kamu Orang ini Kamu bersembunyi dariku dengan sangat pahit Petik 2 Yeyuan berkata dengan dingin Hal semacam ini Semakin sedikit yang kamu tahu Semakin baik Jika Anda mengungkapkan kekurangan apapun Tidak hanya itu akan menyanyiakan semua upaya sebelumnya Anda bahkan akan menghancurkan kita semua Petik 2 Wajah Feng Kingsuan menjadi hitam Orang ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan ketika menjatuhkan seseorang Namun, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Yeyuan benar Tapi yang membuat Feng Kingsuan terkejut adalah bahwa Yeyuan bertindak terlalu baik di sepanjang jalan Semua ekspresinya tepat Dia marah ketika dia harus marah Panik ketika dia harus panik Dan bahkan ketika dia harus berdiri, dia bersikap dengan sangat baik Feng Kingsuan tidak menyangka bahwa orang ini masih memiliki sisi ini Sementara itu, Long Yi dan yang lainnya sangat terkejut Maksud Yeyuan adalah bahwa dia telah lama mengantisipasi segalanya Dan dia membuat pengaturan yang lengkap Bagaimana dia menemukannya? Seluruh wilayah East Below disimpan dalam kegelapan Bagaimana bisa sedikit Yeyuan benar-benar mendeteksinya? Kaka Ye, karena kamu sudah melihat semuanya, mengapa kamu masih membiarkan dirimu terjebak dalam bahaya? Scarlett Lume berkata dengan bingung Mata Yeyuan menjadi dingin, dan dia berkata Awalnya, saya pikir utusan Naga Surgawi dikendalikan oleh ras darah Jadi saya ingin datang dan menyelidiki Tapi kemudian saya tidak menyangka bahwa kebenarannya sebenarnya seperti ini Perlombaan darah dan pulau Naga Surgawi bergandengan tangan untuk menimbulkan penderitaan besar pada yang hidup Jika saya tidak menyelinap masuk, saya juga tidak akan melihat pemandangan yang begitu mengerikan Saat kata-kata ini keluar, beberapa jenius mengungkapkan ekspresi marah Memang, ketika mereka melihat masing-masing dari para senior itu diubah menjadi hal-hal yang lebih rendah dari binatang Niat membunuh di hati mereka juga tidak dapat dibendung Tapi, bahkan jika ini tidak bisa menyegel garis keturunanmu Penjara air ini disegel dengan pembatasan yang kuat Bagaimana kamu akan keluar? Feng King Xuan bertanya Ye Yuan bangkit dan berkata dengan dingin Kalian semua tinggal di sini dulu Pastikan untuk tidak mengungkapkan apapun Aku akan segera kembali Selesai berkata, sosoknya bergerak, melewati pintu Bab 2.990, Kerusuhan Penjara Air Keluar dari penjara air dan menghilang ke dalam kehampaan Ye Yuan menghindari beberapa formasi susunan pembatasan dengan hati-hati Menuju kedalaman penjara air Dalam waktu kurang dari setengah hari Ye Yuan mendapatkan gambaran kasar tentang penjara air Namun, Ye Yuan tidak berani pergi ke tempat yang terlalu dalam Ada sekelompok besar seniman bela diri yang kuat di sana dan juga banyak aura ras darah Jelas, pulau Nagadara ini memiliki banyak ahli seperti awan Di ujung penjara air, ada satu demi satu ruang rahasia Dengan aliran orang yang konstan Banyak orang dibawa ke ruang rahasia Dan kemudian mereka mengeluarkan suara yang sangat menyedihkan Jelas, mereka sedang bereksperimen pada orang-orang itu Niat membunuh melonjak di hati Ye Yuan sekali lagi Namun, dia masih dengan paksa mendorongnya ke bawah Sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar Ye Yuan ingin tahu tentang intel dari kedalaman penjara air Jadi dia mengendalikan emosinya dan diam-diam mendengarkan intel Setelah setengah hari berlalu Ye Yuan menemukan bahwa mereka mulai sibuk Saya tidak menyangka bahwa kumpulan pertama dari kristal darah konversi Benar-benar berjalan tanpa diduga dengan lancar Dengan ini, akan ada pekerjaan yang harus diselesaikan Saya mendengar bahwa kumpulan penantang gunung ini semuanya cukup bagus Ada garis keturunan kelas kian surga manusia Dan garis keturunan kelas kian surga klan api Phoenix Orang-orang di lantai atas mengatakan bahwa kristal darah konversi kali ini Akan menyatu dengan mereka Beberapa dari Anda pergi ke ruang rahasia dan bersiap Bahwa mereka lebih dari setengah hari kemudian Petik 2 Ya Dalam kegelapan, hati Ye Yuan terkejut karena mendengarkan Mereka akan bergerak begitu cepat Bukankah itu berarti mereka tidak bisa menunggu senior long run mereka semua tiba? Ini menjadi merepotkan Sial, waktunya hanya setengah hari Ini adalah masalah besar Hati Ye Yuan terbakar dengan kecemasan Bergegas kembali tanpa henti Ketika dia melewati penjara air Sosoknya berhenti Tiba-tiba, matanya berubah menjadi niat Dan dia berkata Karena kita tidak bisa menunggu Maka kita harus melakukannya sendiri Dengan strategi di hatinya Ye Yuan kembali keselnya seperti kilat Ketika semua orang melihat Ye Yuan kembali Mereka tidak bisa menahan kegembiraan Semua diam Dengarkan aku Ye Yuan berkata dengan dingin Semua orang terkejut di dalam hati mereka dan segera tutup mulut Ye Yuan berkata Kristal darah konversi sialan itu telah berhasil Mereka akan segera meletakkan tangan mereka pada kita Kami tidak sabar menunggu senior long run datang lagi Karena itu, kita hanya bisa melakukannya sendiri Saat kata-kata ini keluar Semua orang langsung putus asa Long Yi tersenyum pahit dan berkata Lakukan sendiri Hanya berdasarkan sedikit dari kita Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata Tentu saja tidak sedikit dari kita Ada puluhan ribu pembangkit tenaga listrik di penjara air ini Yang terlemah juga adalah True Sovereign Heaven Realm Jika kita membiarkan mereka semua keluar Kita mungkin tidak akan bisa bertarung Scarlet Lume berkata Tapi, bagaimana dengan alam hegemon? Lebih jauh lagi Sepertinya mayoritas dari mereka yang ditahan di penjara air ini Bahkan bukan kaisar sakrah Heaven Realm, kan? Sedikit kekuatan ini Tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka sama sekali Tatapan Ye Yuan melihat ke arah Sangkar Tunggal di kejauhan Semua orang mengikuti matanya Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik Zhao Yue Long Yi membuka matanya lebar-lebar Dan berkata dengan tak percaya Apakah kamu gila? Jika kita membiarkannya keluar Dia akan menjadi orang pertama yang mencabik-cabik kita semua Tidak mungkin Benar-benar tidak Dia monster Dia tidak memiliki kecerdasan sama sekali Dia hanya tahu untuk membunuh Ye Yuan Berhenti bercanda Monster itu memiliki kekuatan hegemon realm Begitu dia keluar, seluruh penjara air akan dibantai olehnya Orang-orang ini memiliki ketakutan naluriah terhadap Zhao Yue Ketakutan semacam ini seperti manusia yang bertemu dengan binatang buas Itu tidak akan berunding dengan Anda dan juga tidak akan mendengarkan Anda Satu-satunya emosi yang dimilikinya adalah membunuh Membiarkan monster seperti itu keluar, bukankah itu mencari kematian? Ye Yuan berkata dengan dingin, kalau begitu, apakah kalian semua punya solusi yang lebih baik? Mengatakannya seperti jika Anda tidak membiarkannya keluar, Anda semua tidak akan mati Petik 2 Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak Baiklah, aku akan melepaskan segel pada kalian semua dulu, lalu pergi dan selamatkan yang lain bersama-sama Dengan semua tawanan penjara bawah air, mereka akan membalikkan tempat sialan ini Bahkan jika kita mati di bawah tangan Zhao Yue, dengan kekuatan penghancurnya Pulau naga darah ini juga bisa melupakan apapun yang tertinggal Ye Yuan berkata dengan dingin Ye Yuan juga tidak berbicara omong kosong, melepaskan borgol dan belenggu semua orang dengan sangat cepat Di istana bawah tanah di kedalaman penjara air Utusan naga surgawi menimbang kristal di tangannya, sangat senang Haha, dengan ini, waktu ras naga kita untuk menyatukan surga telah tiba Lord Bluedeless, selama bertahun-tahun, terima kasih atas kerja kerasmu Bluedeless tersenyum dan berkata, kamu melakukannya lagi, bukan? Ini semua tugas kursi ini Saya hanya berharap bahwa ketika ras naga menyatukan surga di masa depan, Tuan Mi Zen tidak melupakan ras darah kita Utusan naga surgawi tersenyum dan berkata, Tuan tanpa darah sedang bercanda Menyatukan surga, itu juga dua ras kita yang bergandengan tangan Petik dua Kedua orang itu saling bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak Tanpa darah mencibir di dalam hatinya Sekelompok orang bodoh Dalam seratus ribu tahun terakhir, dia sudah cukup banyak mengetahui garis keturunan ras naga Batu induk berkembang sangat cepat beberapa tahun ini dan hampir akan lahir Garis keturunan kekacauan memang kuat Sayang sekali dia tidak bisa mendapatkan garis keturunan kelas kekacauan yang asli Kalau tidak, batu induknya sudah lama terbentuk Namun, itu tidak masalah Setelah batu induk muncul, dia secara pribadi akan datang untuk mengambil garis keturunan kelas kekacauan Menyatukan surga Apa lelucon? Yang menyatukan surga adalah ras darah kita Tepat pada saat ini, sekelompok orang berlari ke aola besar dengan panik Seorang bawahan berkata, utusan dewa naga surgawi, semuanya buruk Hal-hal buruk, penjara air, para tahanan, sedang rusuh Ekspresi utusan naga surgawi berubah, dan dia berkata dengan suara serius, apa yang terjadi Ceritakan secara detail Bawahan itu berkata, itu bernama Yeyuan Borgol penyegel itu sebenarnya tidak bisa menguncinya Dia telah membuka semua penjara air, para pejuang garis keturunan di penjara air dan anggota klan roh sejati semuanya membuat kerusuhan Bludeless berkata dengan terkejut, tidak mungkin Borgol penyegel dibuat khusus oleh kursi ini Kecuali jika kekuatan mereka mencapai hegemon rilem, sangat tidak mungkin untuk membukanya sendiri Bawahan itu hampir ingin menangis Mungkinkah dia masih berbohong tentang hal semacam ini Ingin berbicara tentang Borgol penyegel ini, itu memang hebat Dalam seratus ribu tahun ini, tidak ada kesalahan sedikitpun yang pernah terjadi sebelumnya Tapi kali ini, masalah terjadi Utusan naga surgawi memulihkan ketenangannya dengan sangat cepat dan berkata dengan dingin Ini hanya sekelompok sampah yang esensi darahnya terkuras Tidak perlu membuat keributan besar Lord Bludeless, istirahatlah sebentar Aku akan segera kembali Bludeless menganggup dan tidak mengatakan apa-apa Mereka yang dipenjara di penjara air kebanyakan adalah generasi muda yang jenius Sebagian besar adalah ahli Kaisar Cloud Heaven, dan sebagian kecil adalah ahli Emperor Fast Heaven Ada juga sekelompok kecil prajurit garis keturunan yang merupakan pusat kekuatan Kaisar Sacra Heaven Namun, itu hanya itu Untuk pembangkit tenaga listrik rana asal seperti ini, itu tidak layak disebut sama sekali Apalagi, Pulau Naga Darah dijaga ketat Bagaimana mungkin dia menjadi satu-satunya ahli Tanpa darah, alam hegemon ini tidak perlu mengambil tindakan sama sekali Di bawah perintah utusan Naga Surgawi, pusat kekuatan Pulau Naga Darah menyerbu menuju penjara air Seperti yang dia katakan, mereka hanyalah sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar Dengan utusan Naga Surgawi yang memimpin, lebih dari 10 prajurit garis keturunan Kaisar Sacra Heaven Rilem bahkan bukan tandingannya Prajurit garis keturunan ini semuanya ditangkap untuk menyatu dengan kristal darah konversi Banyak orang meninggal, hanya ada satu orang yang selamat Itu adalah Zhao Yue Ketika utusan Naga Surgawi bergabung dalam pertempuran, pihak yang rusuh mulai kehilangan tempat dengan sangat cepat Dan saat ini, Ye Yuan saat ini berdiri di depan kandang Zhao Yue Ekspresinya berkedip-kedip tak tentu Terima kasih telah menonton